Ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar Suaranya bisa jelas terdengar Jelas terdengar Pak Iya Kemudian tampilan di monitornya sudah atau di layarnya sudah berubah masuk ke slide powerpoint ya Untuk tampilan share screennya Ya di pagi hari ini kita melanjutkan lagi tentang materi yang minggu-minggu sebelumnya sudah diceritakan Mengenai peranan atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang melakukan peneliti atau ilmuwan tersebut Pada saat melakukan suatu riset yang pertama dia harus memiliki syarat-syarat yang pertama adalah empiris Artinya mengalami penelitian atau melakukan riset yang dikerjakan tersebut Lalu berpikir secara rasio Rasio itu artinya secara masuk akal atau bisa diterima oleh akal manusia Dan di bagian selanjutnya adalah bersifat kritis Nah dikritis ini adalah Melakukan analisis atau mengolah data tersebut Sesuai dengan kaedah-kaedah tertentu atau teori-teori tertentu Dan bisa berpikir secara kritis bagaimana data-data tersebut diperoleh Nah ini adalah poin-poin yang sudah kita ceritakan di minggu sebelumnya Ada lima poin Sikap ingin tahu, skiptik, kritis, objektif Dan di bagian akhir adalah free from ethics Lalu di bagian selanjutnya Mengapa riset atau penelitian ini memiliki tujuan untuk dilakukan Tujuan penelitian Berdasarkan kesimpulan tentang pengertian penelitian Sebagaimana dijelaskan pada bagian slide sebelumnya Tujuan penelitian ini yang pertama ialah untuk memperoleh data empiris Data empiris ini adalah data yang bisa didapatkan dari hasil percobaan Empiris ini artinya pengalaman ya Pengalaman itu bisa dilakukan atau bisa diperoleh dengan cara percobaan Kemudian atau pengujian Yang dapat digunakan dalam hal untuk merumuskan Suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu problem Kemudian memperluas dan memverifikasi Teori yang ditemukan Jadi antara teori dengan hasil empiris ini Atau hasil percobaan ya Atau hasil eksperimen itu harus berjalan Sama artinya dengan kondisi yang Mengalami hal-hal yang sama Tujuan penelitian seperti ini Dimiliki oleh Ilmu-ilmu murni atau pure science Pure science itu ya seperti ilmu-ilmu dasar Kalau di Apa di Di eksakta misalnya di teknik ya Ya ilmu-ilmu dasar itu seperti ilmu fisika Kemudian ilmu Matematik Kemudian ilmu Kimia Itu adalah ilmu-ilmu dasarnya Nah ilmu murni atau Pure science ini ya Bisa didapatkan Dengan cara Melakukan suatu Percobaan Lalu yang kedua Untuk memecahkan persoalan yang ada dalam Problem Kehidupan Atau permasalahan di kehidupan Atau permasalahan yang ada di sekitar Ini masuk ke bagian Aplikasi Jadi Urutannya itu adalah Diawali dari Ilmu dasar Atau ilmu Murni Pure science Kemudian Setelah Mendapatkan Pure science Atau ilmu murni tersebut Lalu bagaimana Diaplikasikan Untuk Permasalahan Dalam Hal misalnya Untuk Keperluan di Kehidupan sehari-hari Misalkan Ilmu dasarnya Mengenai Ini Ini hanya contoh ya Teori misalkan Ilmu murni Ilmu murni itu seperti Teori apa Kalau di fisika itu ada Ilmu Teori Arsimedes Misalnya Benda Bisa Melayang Atau bisa mengapung Di atas Permukaan air Atau bisa mengambang Di dalam air Karena adanya Teori Arsimedes Di Aplikasinya Apa yang bisa digunakan Ya Banyak hal yang bisa Diterapkan dalam Ilmu Pure science Tersebut Salah satunya Misalnya Melakukan Desain Atau rancangan Untuk Kapal 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 laut Atau kapal yang Bisa dipergunakan Di perairan Karena kapal-kapal ini Bisa melakukan Proses Mengapung Di atas Permukaan air Atau Melakukan Melayang Di dasar Apa Melayang Di Dalam air Itu Berawal dari Ilmu Murni Atau pure science Yang sudah Diperoleh Lalu Diaplikasikan Ke Bagian tertentu Atau ke Bidang tertentu Yang Diperlukan Nah Ini Tujuan Utama Tetapi Di bagian Era sekarang Untuk Ilmu Pure science Atau ilmu-ilmu Dasar Itu ya Sudah Mulai Sedikit Karena Intinya Sekarang Sudah banyak Merupakan Bagian Dari Aplikasi Yang Diterapkan Dari Ilmu Murni Tersebut Ya Untuk Share screennya Suaranya Bisa jelas Terdengar Di bagian ini Suaranya Bisa jelas Terdengar Jelas Pak Ya Tapi PPT nya Belum muncul Pak Ya Sekarang Sudah bisa Keluar Share screennya Belum Pak Yang ini Sudah keluar Belum Di saya Belum Ya Di bagian Ini Sudah keluar Di saya Belum Yang lainnya Gimana Untuk Share screennya Bisa Terlihat Dengan Lancar Jaringannya Belum Pak Kemudian Sekarang Bisa Jelas Terlihat Masih Belum Pak Kalau saya foresee Oh Pepy الق How Sih Oh Eh 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 Ya, yang sekarang bisa jelas keluar tampilan share screennya Udah Pak Jadi di bagian selanjutnya ialah sumber pengetahuan informasi dalam melakukan penelitian Ini diklasifikasikan ke dalam lima ya secara general atau secara umumnya Yang pertama informasi tersebut bisa diperoleh atau pengetahuan ini bisa diperoleh dari pertama dari pengalaman Kemudian dari otoritas itu artinya informasi yang diperoleh dari orang-orang tertentu yang kredibel untuk memberikan pengetahuan tersebut Lalu ada dengan cara metode reduktif, metode induktif dan di bagian ini ada cara yang diperoleh secara ilmiah Ya, yang pertama secara empiris atau pengalaman Untuk pengalaman ini didapatkan merupakan sumber pengetahuan untuk melakukan suatu penelitian Lalu pengalaman tersebut bisa diperoleh, didapatkan untuk melakukan riset tersebut Yang pertama bisa dari pengalaman individu atau pengalaman pribadi Jadi mengalami hal yang sama misalkan di bagian ini misalnya riset tentang apa ya Kalau elektro misalnya tentang katakanlah misalnya risetnya tentang baterai Nah, untuk baterai ini berarti bisa mendapatkan hasil atau pengalaman yang diperoleh dari pengalaman pribadi Mengenai penelitian yang ada hubungannya dengan baterai tersebut Dengan pengalaman pribadi Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan masalah yang dihadapi Jadi pengalaman ini bisa membantu untuk menjawab permasalahan atau problem yang dialami Misalkan untuk baterai, misalkan permasalahannya adalah Berapa daya tampung yang bisa dimiliki oleh baterai tersebut dengan dimensi yang kecil Itu adalah permasalahannya Lalu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan ialah mencoba melakukan pengujian dengan baterai tersebut Nah, lalu yang kedua pengalaman dari orang lain Nah, pengalaman dari orang lain ini ada hubungannya dengan hal yang mirip Tapi tidak sama persis, misalnya ada juga orang yang melakukan riset sama objeknya adalah baterai juga Atau pengujiannya tentang materialnya adalah baterai yang di objek yang dilakukan Tetapi baterai yang digunakan menggunakan material yang berbeda Atau menggunakan jenis yang berbeda Nah, jadi perbedaan ini nanti bisa saling melakukan diskusi atau bertukar informasi Atau bertukar sumber pengetahuan Jadi saling istilahnya apa ya Sharing berbagi pengalaman Antara pengalaman sendiri dengan pengalaman yang dilakukan oleh orang lain Seringkali orang membutuhkan pengetahuan yang tidak dapat dialami sendiri Sehingga hal ini maka dia harus memanfaatkan hasil dari pengalaman orang lain Nah, jadi untuk pengalaman-pengalaman ini bisa didapatkan dari pengalaman pribadi Kemudian dari pengalaman orang lain Lalu bagaimana dengan otoritas? Untuk otoritas, untuk hal yang sulit atau sukar Dan tidak mungkin dialami sendiri Seringkali orang bertanya kepada otoritas Yaitu orang yang mempunyai pengalaman di bidang tertentu Jadi otoritas itu adalah orang yang ekspert atau ahli Di bidang tertentu atau mengalami kondisi secara empiris Sudah cukup lama sampai bertahun-tahun Sedangkan yang ingin melakukan riset tersebut Atau ingin melakukan penelitian tersebut baru pertama kali Baru pertama kali ingin mencoba memahami atau mengenali Nah, di bagian ini ada otoritas yang dimiliki oleh orang tertentu Dengan pengalaman yang sudah cukup lama Atau yang biasa dikenal dengan sumber ahli dalam bidang tertentu ini Yang dimaksud dengan otoritas Dulu seorang berwenang dianggap benar hanya karena kedudukan Seperti ini teori lama ya Raja, kepala suku atau pendeta dan lain sebagainya Nah, kadang-kadang kelemahan dari otoritas itu Bisa saja ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang kebaruannya itu Juga bisa menjadikan hal ini perlu menjadi Autocorect atau hal-hal yang perlu diperbaiki dalam hal memberikan informasi tersebut Lalu yang ketiga, metode deduktif Untuk deduktif ini pendekatannya secara rasio, rasional Secara rasional ini metode deduktif suatu proses berpikir dari kondisi secara umum Dari-dari permasalahan yang general dulu Lalu masuk ke permasalahan yang lebih khusus atau spesifik Jadi dari metode deduktif ini Ialah berpikir secara umum Lalu masuk ke masalah yang lebih khusus atau spesifik Dengan menggunakan peraturan logika atau hal yang masuk akal Yang bisa dijelaskan dengan metode deduktif tersebut Metode deduktif ini merupakan suatu sistem untuk mengorganisasi fakta-fakta yang diketahui Dan mengambil suatu konklusion atau suatu kesimpulan Jadi ada dua statement atau dua pernyataan Nanti dari dua kondisi tersebut bisa disimpulkan hal tersebut menjadi silogisme Nah ini misalkan contoh ya Ini hanya contoh nanti bisa di Apa namanya Bisa di kondisikan dengan kondisi yang lain Ada premis mayor Kemudian ada premis minor Jadi ada mayor Mayor itu secara umum Kemudian minor secara khusus atau spesifik Lalu di bagian akhir adalah memberikan Konklusion atau kesimpulan dari Premis mayor dan premis minor tersebut Nah Di bagian ini misalkan Untuk premis mayor Misalkan di sini Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen Jadi Ini misalnya Ini sebelum dicoret ya Yang bagian ini Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen Artinya segala sesuatu yang bernyawa atau memiliki Makhluk hidup Kondisinya sebagai makhluk yang hidup Pada saat dia hidup selalu membutuhkan oksigen atau O2 ya Oksigen atau O2 Nah Itu adalah statement premis mayor Atau penjelasan secara general Secara umum Jadi dijelaskan secara umum Lalu ada Mulai spesifik Makhluk hidup kan banyak Bisa saja mengenai Tumbuhan Bisa saja mengenai hewan Bisa saja mengenai manusia itu sendiri Nah Di bagian ini mulai dibuat Minor Artinya semakin khusus atau spesifik Spesifiknya itu adalah Di sini Yang ditujukan adalah Tumbuhan Tumbuhan termasuk makhluk hidup Lalu bagaimana memberikan Konklusi atau kesimpulannya Cara mudahnya karena Ada Kesamaan Kesamaan Apa ya kata ya Atau kesamaan tulisan ini Di bagian inilah Kita bisa melakukan Eliminasi Untuk Memberikan kesimpulan Terhadap Premis Atau Penjelasan secara Mayor Atau secara umum Atau secara general Kemudian Untuk premis minornya Atau spesifiknya Atau secara khususnya Mengarah kepada tumbuhan Nah Karena ada hal yang sama Bagian ini kita bisa hilangkan Kata makhluk Hidup tersebut Jadi Apa yang bisa didapatkan Untuk Hal tersebut Ialah Kesimpulan Karena itu Tumbuhan membutuhkan Oksigen Atau Bisa diartikan juga Atau bisa disimpulkan Tumbuhan Membutuhkan Oksigen Lalu bagaimana Bisa memberikan Kesimpulan Tumbuhan ini Didapatkan Dari Premis Minor Jadi ada kata Tumbuhan Sebut aja Misalnya Kalau ini nomor Satu Ini nomor Dua Ini nomor Tiga Nah ini tumbuhan Ini adalah Premis Minor Dan Oksigen Didapatkan Dari Premis Mayor Jadi ada Minor Dan Mayor Ini adalah Cara Metode Deduktif Jadi menjelaskan Dari hal yang Keseluruhan Secara general Secara umum Umumnya kalau Secara Apa General itu Selalu Diawali dengan Kata Semua Atau Berawal dari Kata Semua Lalu Di bagian Minor Mulai Diawali bisa Dari kata Apa Lebih spesifik Misalnya Tumbuhan Atau Hewan Atau Mikro Organisme Atau Manusia Itu adalah Bagian Dari Semua Lalu Yang Kedua Ini Merupakan Contoh Ini Sebelum Dicoret Premis Mayor Semua Buku Ini Contoh Semua Buku Dicetak Misalnya Di Perkatakanlah Di Perancis Atau Di Indonesia Semua Buku Dicetak Di Perancis Nah Di bagian Ini Semua Buku Berarti Buku Itu Banyak Ada Buku Yang Menceritakan Tentang Misalnya Ilmu Sosial Ada Buku Yang Menceritakan Tentang Engineering Ada Buku Yang Menceritakan Tentang Ilmu Kesehatan Atau Kedokteran Medis Lalu Ada Juga Misalnya Buku Yang Menceritakan Berhubungan Dengan Religion Atau Berhubungan Dengan Keagamaan Tertentu Atau Misalnya Buku Yang Menceritakan Tentang Resep Masakan Dan Sebagainya Jadi Premis Mayor Ini Selalu Diawali Dengan Kata Semua Jadi Semua Buku Diketak Misalnya Di Perancis Lalu Yang Minor Untuk Minor Berarti Dia Mengambil Salah Satu Buku Cuman Kita Tidak Tahu Buku Apa Yang Dia Baca Atau Yang Dibaca Di Apa Di Premis Apa Premis Apa namanya Premis Minor Ini Dia Tidak Menceritakan Atau Tidak Menjelaskan Hal Yang Khusus Atau Hal Yang Spesifik Apa Apa Mau Di Apa Namanya Dibaca Atau Diceritakan Apakah Dia Membaca Buku Resep Masakan Atau Membaca Buku Tentang Masalah Engineering Atau Teknik Atau Membaca Masalah Tentang Buku Berhubungan Dengan Sosial Ekonomi Atau Kebudayaan Tapi Yang Dituliskan Adalah Yang Saya Baca Adalah Sebuah Buku Jadi Ada Dua Statement Atau Pernyataan Ini Adalah Pernyataan Statement Secara General Premis Mayor Yang Biasa Dikenal Dengan Premis Mayor Lalu Yang Spesifik Atau Khususnya Adalah Premis Minor Dituliskan Yang Saya Baca Adalah Sebuah Buku Lalu Bagaimana Memberikan Kesimpulan Tersebut Untuk Kesimpulan Tersebut Bisa Dituliskan Atau Dinarasikan Oleh Karena Itu Buku Yang Saya Baca Dicetak Di Perancis Nah Jadi Karena Ada Kesamaan Di bagian Ini Dia Tidak Menjelaskan Atau Tidak Menjawab Buku Apa Yang Dia Baca Kita Tidak Bisa Menambahkan Kesimpulan Sendiri Artinya Misalnya Disini Karena Dia Tidak Menjelaskan Kita Memberikan Inisiatif Atau Memberikan Kesimpulan Sendiri Sehingga Konklusinya Dituliskan Oleh Karena Itu Buku Yang Saya Baca Dicetak Di Perancis Adalah Misalnya Buku Teknik Misalnya Ini adalah Buku Teknik Tetapi Di Premis Minor Hal Tersebut Tidak Dinyatakan Atau Tidak Diduliskan Dalam Hal Ini Untuk Memberikan Kesimpulan Itu Tidak Benar Atau Tidak Sesuai Karena Di Bagian Premis Minor Tidak Menjelaskan Buku Apa Yang Dia Baca Jadi Dia Hanya Menjelaskan Yang Saya Baca Adalah Sebuah Buku Sehingga Dalam Hal Memberikan Kesimpulan Ini Oleh Karena Itu Buku Yang Saya Baca Dicetak Di Perancis Apa Yang Bisa Kita Reduksi Pada Saat Memberikan Kesimpulan Antara Premis Mayor Dan Premis Minor Lihat Saja Ada Kata Atau Penjelasan Yang Sama Di Bagian Premis Mayor Ada Kata Yang Sama Buku Di Bagian Ini Ada Buku Berarti Semuanya Ini Kita Reduksi Atau Eliminasi Lalu Di Bagian Premis Minor Juga Ada Kata Buku Buku Berarti Karena Buku Ini Tidak Bisa Berdiri Berdiri Katanya Sehingga Dia Dia Awali Dengan Kata Sebuah Nah Ini Juga Dilakukan Reduksi Ada Kata Yang Sama Ada Kata Yang Yang Sama Tersebut Antara Premis Mayor Dan Premis Minor Inilah Lalu Kata Tersebut Dihilangkan Dan Bisa Disimpulkan Bahwa Untuk Kesimpulan Antara Hal Yang General Lalu Mengacu Ke Hal Yang Spesifik Menjadi Kalau Ditambahkan Supaya Penjelasannya Lebih Jelas Oleh Karena Itu Buku Yang Saya Baca Dicetak Di Perancis Nah Itu Adalah Tahapan Atau Cara Memberikan Kesimpulan Secara Metode Deduktif Jadi Metode Deduktif Jadi Ada Premis Mayor Dan Ada Premis Minor Yang Digunakan Untuk Memberikan Kesimpulan Tersebut Ini Merupakan Contoh Contoh Nanti Bisa Di Implementasikan Atau Digunakan Untuk Memberikan Suatu Conclusion Atau Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Yang Diperoleh Misalnya Pengujian Dari Apa Di bidang Teknik Misalnya Kata kuncinya Misalnya Menguji Tentang Sama Tentang Baterai Semua Baterai Dapat Menyimpan Misalnya Kalimat Apa Premis Mayor Semua Baterai Dapat Menyimpan Kapasitas Listrik Terus Nanti Premis Minernya Misalnya Baterai Dengan Bahan Alkalin Mampu Menyimpan Listrik Dengan Kapasitas Misalkan 1000 mAh Bagaimana Memberikan Kesimpulannya Caranya Sama Seperti Yang Tadi Lihat Hal Yang Serupa Di Kalimat Tersebut Lalu Direduksi Dan Bisa Diberikan Kesimpulan Ya Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Ingin Didiskusikan Sebelum Masuk Ke Slide Berikutnya Suaranya Bisa Jelas Terdengar Ya Untuk Suara Bisa Masuk Jelas Terdengar Masuk Pak Lalu Yang Berikutnya Tadi Metode Deduktif Lalu Yang Selanjutnya Induktif Induktif Ini Dasar Pendekatan Empiris Pendekatan Ini Di Atau Teori Deduktif Ini Metode Deduktif Ini Di Inisiasi Sudah Cukup Lama Teorinya Itu Di Tahun 1561 Sampai 1626 Francis Bacon Yang Mencari Cara Baru Untuk Mengetahui Pengetahuan Secara Benar Francis Bacon Mendapat Bahwa Seorang Peneliti Harus Membuat Kesimpulan Umum Jadi Kesimpulannya Umum Yang Didasarkan Fakta Fakta Yang Dikumpulkan Melalui Observasi Jadi Fakta-fakta Ini Dapat Atau Bukti-bukti Atau Fakta-fakta Atau Bukti-bukti Sama Diproleh Melalui Observasi Perbedaan Antara Metode Deduktif Dan Induktif Apa yang Membedakan Antara Dua Metode Tersebut Kalau Di bagian Ini ada Deduktif Dan di Bagian Sini ada Induktif Ada metode Deduktif Dan Induktif Dapat Dijelaskan Misalkan Contohnya Untuk Deduktif Deduktif Ini Dituliskan Ini sebelum Dicoret Ini sebelum Dicoret Jadi Kalau kita Baca Sebelum Dilakukan Pencoretan Untuk Deduktif Setiap Binatang Yang Setiap Binatang Membacanya Setiap Binatang Menyusui Mempunyai Paru-paru Jadi Bisa Diperhatikan Misalnya Hewan apa Yang menyusui Salah satunya Misalnya Sapi Kemudian Selain Sapi Apalagi Yang menyusui Misalnya Kambing Nah Di bagian Ini Setiap Binatang Menyusui Yang menyusui Itu misalnya Contohnya Sapi Mempunyai Paru-paru Jadi Sapi tersebut Mempunyai Paru-paru Kelinci Adalah Binatang Menyusui Nah di bagian ini Deduktif ini Beda dari yang Induktif Kalau induktif tadi Selalu diawal dengan kata Semua Atau seluruh Semuanya Atau seluruhnya Tetapi di bagian Deduktif ini Berbeda Kelinci Adalah Binatang Menyusui Jadi Kelinci adalah Binatang Menyusui Lalu Apa yang bisa Diberikan Kesimpulan Untuk Hal tersebut Nah di bagian ini Sama seperti Metode Deduktif Untuk memberikan Kesimpulannya Lihat Kata yang sama Di bagian sini ada Kata yang sama Menyusui Untuk kalimat Pertama Menyusui Setiap binatang Menyusui Mempunyai paru-paru Lalu yang kalimat kedua Adalah Kelinci adalah binatang Menyusui Sehingga Hal ini bisa kita Reduksi Kata Menyusui tersebut Atau dihilangkan Ini dicoret Dan ini juga Sama Dihilangkan Dan dicoret Jadi yang disimpulkan Oleh karena itu Kelinci mempunyai Paru-paru Nah Ini Cara Memberikan Conclusion Atau cara memberikan Kesimpulan Dengan cara Induktif Induktif Jadi Metode Induktif Dengan cara Metode Deduktif Kemudian Ini ada Dengan cara Metode Induktif Untuk Induktif Di bagian Tersebut Metode Deduktif Dan Metode Induktif Setiap Kelinci Yang Diobservasi Mempunyai Paru-paru Jadi Kalau Penjelasan yang tadi Teorinya Gimana Penjelasannya Untuk Metode Induktif Disini ada Induktif Kita Kotakin Metode Induktif Ini Di Proleh Atau untuk Mendapatkan Fakta-fakta Tersebut Dengan Fakta-fakta Atau bukti Tersebut Dilakukan Dengan Cara Observasi Observasi Itu ya Melihat secara Langsung Atau Mengamati Mencoba Melakukan Eksperimen Secara Langsung Ini adalah Induktif Induktif Sehingga Narasi Yang Dituliskan Narasi Pertama Atau Kalimat Pertamanya Tiap Kelinci Yang Diobservasi Diobservasi Berarti Dilakukan Percobaan Atau Melihat Kelinci Tersebut Secara Langsung Jadi Kelincinya Dijadikan Kelinci Percobaan Apakah Dia memiliki Paru-paru Atau Tidak Jadi Dari Hasil Observasi Didapatkanlah Kelinci Tersebut Memiliki Paru-paru Lalu Di bagian Kalimat berikutnya Oleh karena itu Semua Kelinci Mempunyai Paru-paru Di bagian Di bagian ini Ada perbedaan Antara metode Deduktif Dan Induktif Apa yang Membedakan Untuk metode Deduktif Untuk metode Deduktif Di sini Dia tidak Melakukan Observasi Tapi Dia menuliskan Setiap Binatang Mempunyai Paru-paru Jadi Tidak Melakukan Observasi Terhadap Misalnya Binatang Sapi Binatang Kambing Atau Misalnya Binatang Kuda Susu Kuda Atau Binatang Yang lain Tetapi Langsung Mengatakan Setiap Binatang Menyusui Mempunyai Paru-paru Yang kedua Kelinci adalah Binatang Menyusui Sehingga Didapatkan Kesimpulan Oleh karena itu Kelinci Mempunyai Paru-paru Nah ini adalah Deduktif Lalu untuk Induktif Di induktif Ini Karena Dia dilakukan Secara Observasi Jadi Dia tidak Memberikan Kalimat Narasi Kedua Langsung Memberikan Kesimpulan Nah ini adalah Kesimpulan Langsungnya Jadi Ini merupakan Kesimpulan Sedangkan Ini ada Deduktif Premis Mayor Dua Premis Minor Lalu yang ketiga Ini adalah Kesimpulan Ini merupakan Perbedaan Antara Metode Yang digunakan Untuk Memberikan Kesimpulan Apakah Menggunakan Metode Deduktif Atau Menggunakan Induktif Jadi Jadi kalau Untuk Induktif Oleh karena Itu Semua Kelinci Mempunyai Paru-paru Kenapa Bisa Dikatakan Semua Di sini Dia menuliskan Atau Kesimpulan Yang bisa Dituliskan Tersebut Semua Kelinci Mempunyai Paru-paru Karena Sudah Dilakukan Observasi Jadi Di bagian Kalimat Nomor Satu Atau Kalimat Pertamanya Tersebut Setiap Kelinci Yang Diobservasi Mempunyai Paru-paru Inilah Yang Menjadikan Atau Memberikan Kesimpulan Bahwa Semua Kelinci Itu Pasti Mempunyai Paru-paru Untuk Bisa Bernapas Itu Merupakan Kesimpulan Yang Diberikan Dengan Cara Induktif Ya Sambil Sini Ada Diskusi Atau Ada Yang Ditanyakan Suaranya Bisa Masuk Jelas Terdengar Untuk Suaranya Bisa Jelas Terdengar Jelas Pak Kemudian Lalu Bagaimana Pattern Atau Pola Pattern Itu Atau Pola Yang Didapatkan Tadi Ada Penjelasan Mengenai Induktion Induktif Dan Deduksi Jadi Kalau Kita kembali lagi Ke slide berikutnya Ini Deduksi Ini Induktif Nah Untuk Kalau Yang Deduksi Jadi Dari Atas Ke Bawah Jadi Dalam Hal Memberikan Kesimpulan Dari Hal Yang Umum Dulu Umum Itu General Umum Atau Hal Yang Umum Kemudian Turun Ke Bawah Atau Secara Khusus Atau Secara Spesifik Ini Merupakan Cara Dengan Cara Deduktif Atau Deduksi Dari Dari Atas Ke Bawah Dari Hal Yang General Dulu Dari Hal Yang Semua Yang Umumnya Diawali Kalau Narasi Yang Dibangun Itu Diawali Dikata Semua Seluruh Seutuhnya Nah Itu Adalah Kalimat Kalimat Atau Kata-kata Yang Diawali Untuk Menjelaskan Premis Mayor Atau Secara Umum Umum Lalu Khusus Lalu Untuk Induksian Dari Bottom Bottom Up Dari Bawah Ke Atas Jadi Dari Hal Yang Spesifik Dulu Spesifik Dulu Misalnya Yang Tadi Contohnya Langsung Spesifik Ini adalah Mengambil Satu Sample Yang Diambil Adalah Kelinci Sample Ini adalah Kelinci Contohnya Adalah Kelinci Karena Binatang Yang Mempunyai Paru-paru Itu Kan Banyak Seperti Kuda Sapi Kambing Itu Merupakan Binatang Yang memiliki Paru-paru Tapi Di bagian Ini Dia Mengambil Terlebih Dahulu Bagian Spesifik Atau bagian Khususnya Untuk Metode Induksi Spesifik Atau Khusus Lalu Bagaimana Memberikan Kesimpulan Di bagian Akhirnya Atau tanda panah Akhirnya ini Memberikan Konklusen Atau kesimpulan Secara General Jadi Kesimpulannya Itu Diberikan Secara General Tahapan Yang dilakukan Adalah Kalau di bagian Ini Observasi Jadi Dia melakukan Observasi Apa yang dimaksud Dengan Observasi Observasi Itu berarti Melakukan Percobaan Atau Melakukan Apa Eksperimen Di Bagian Objek Tersebut Di bagian Kondisi Tersebut Misalnya Yang tadi Kelinci Berarti Dia Melihat Paru-paru Atau Membedah Kelinci Tersebut Di bagian Tertentu Sehingga Terlihat Ini adalah Paru-paru Yang dimiliki Kelinci Tersebut Jadi Dia bisa Memberikan Konklusen Atau Kesimpulan Lalu Lalu Dengan Deduksi Deduksi Ini Adalah Pendekatannya Secara Teori Dia tidak Melakukan eksperimen Misalnya Kalau Narasi Yang tadi Kan Ini Misalnya Yang pertama Setiap Binatang Berarti Tidak Melakukan Pengujian Terhadap Misalnya Membedah Sapi Atau Kambing Kemudian Kuda Tapi dia tidak Membedah Binatang-binatang tersebut Yang dilakukan Adalah Pada Binatang Tertentu Misalnya Kelinci Itu merupakan Gambaran Alur Penjelasan Metode Yang dilakukan Metode Secara Induktif Dan Deduktif Jadi Ada Induktif Dan Deduktif Dua Metode Tersebut Dilakukan Tujuannya Adalah Di bagian Akhir Bisa Memberikan Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Yang Dikerjakan Tersebut Lalu Yang terakhir Atau Yang kelima Ini Metode Ilmiah Untuk Metode Ilmiah Pertama Kali Di Ini Teori Lama Si Charles Darwin Saat Dia Mengembangkan Teori Mengenai Evolusi Secara Sederhana Bahwa Semua Teori Ilmiah Harus Memenuhi Dua Sarat Utama Yaitu Harus Konsisten Dengan Teori Sebelumnya Jadi Antara Teori Yang Sebelumnya Dengan Teori Selanjutnya Dan Seterusnya Yaitu Ada Kesamaan Atau Ada Hal Yang Saling Melengkapi Antara Teori Sebelumnya Dengan Teori Yang Berikutnya Sehingga Dituliskan Harus Konsisten Dengan Teori Sebelumnya Yang Memungkinkan Tidak Terjadi Kontradiksi Kontradiksi Ini Artinya Perbedaan Yang Sangat Mendasar Dalam Teori Keilmuan Secara Keseluruhan Kemudian Yang Berikutnya Cocok Dengan Fakta Fakta Empiris Harus Cocok Dengan Fakta Fakta Empiris Apa Yang Maksud Dengan Fakta Fakta Ini Bukti 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 Pengalaman Atau Bukti-bukti Secara Empiris Sebab Teori Yang Bagaimanapun Konsisten Tidak Mengalami Perubahan Jika Tidak Didukung Dengan Pengujian Secara Empiris Maka Tidak Dapat Diterima Kesimpulan Atau Kebenarannya Secara Ilmiah Ini Metode Yang Dilakukan Secara Metode Ilmiah Jadi Metode Ilmiah Adalah Suatu Proses Sistematis Dari Penelitian Yang Menyangkut Bagian-bagian Yang Saling Berkaitan Atau Suatu Langkah-langkah Yang Sistematis Dan Logis Untuk Memcahkan Suatu Masalah Dengan Memperoleh Hasilnya Itu Yang Objektif Jadi Hasil yang Objektif Itu Berdasarkan Fakta Yang Didapatkan Atau Fakta Yang Diperoleh Dari Hasil Empiris Ya Secara Ilmiah Atau Metode Ilmiah Berarti Kegiatan Penelitian Didasarkan Pada Ciri Keilmuan Yang Pertama Itu Rasional Rasional Ini Yang Dimaksud Dengan Rasional Itu Masuk Akal Atau Bisa Dijelaskan Secara Logika Atau Secara Logik Atau Ilmiah Ya Kemudian Empiris Ini Berdasarkan Pengalaman Jadi Pengalaman Tadi Bisa Juga Pengalaman Individu Atau Pengalaman Yang Melakukan Riset Tersebut Atau Pengalaman Dari Orang Lain Yang Melakukan Pekerjaan Penelitian Atau Riset Yang Serupa Penelitian Yang Sama Tetapi Tidak Sama Persis Dengan Objek Yang Dikerjakan Tersebut Jadi Ada Hal Yang Mirip Sehingga Bisa Saling Bertukar Informasi Atau Bertukar Pengalaman Dan Di bagian Akhir Adalah Sistematis Sistematis Ini Berurutan Dalam Hal Menyusun Penelitian Tersebut Secara Terstruktur Secara Berurut Atau Secara Langkah Demi Langkah Atau Secara Sistematis Di bagian Tersebut Yang Dituliskan Rasional Berarti Kegiatan Penelitian Dilakukan Dengan Cara Yang Masuk Akal Sehingga Terjangkau Oleh Penalaran Manusia Nah Ini Inilah Bedanya Penelitian Yang Dikerjakan Secara Rasional Jadi Penelitian Itu Selalu Diawali Dengan Kata Rasional Atau Masuk Di Akal Beda Halnya Dengan Apa Yang Lain Misalnya Keyakinan Itu Hal Yang Berbeda Tapi Di bagian Inggris Rasional Itu Merupakan Hal Yang Masuk Akal Kita Bisa Menjelaskan Atau Logika Manusia Atau Nalar Manusia Itu Bisa Menjelaskan Hal Tersebut Empiris Cara-cara Yang ditempuh Berarti Cara Yang ditempuh Ini Berupa Dengan Pengalaman Atau Percobaan Eksperimen Itu adalah Hal-hal Yang ditempuh Kemudian Hasil Tersebut Diamati Dengan Lima Panca Indra Nanti Bisa Diamati Hasil Hasil Atau Data Yang Diperoleh Misalnya Datanya Berupa Gambar Berarti Dicermati Atau Diamati Dengan Menggunakan Panca Indra Mata Misalnya Datanya Diperoleh Atau Didapatkan Berupa Suara Berarti Bisa Didengarkan Menggunakan Telinga Lalu Misalnya Datanya Diperoleh Dengan Misalnya Datanya Diperoleh Adalah Temperatur Atau Suhu Berarti Bisa Ditermati Atau Diamati Dengan Menggunakan Kulit Kulit Itu merupakan Adalah Data Secara Empiris Artinya Data-data Yang ditempuh Dapat Diamati Oleh Panca Indra Manusia Kemudian Sistematis Menunjukkan Bahwa Proses Yang Digunakan Dalam Penelitian Menggunakan Langkah-langkah Tertentu Jadi ada Kalau misalnya Bicara tentang Langkah Berarti Urutan 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 Atau Biasa disebut Step by Step Langkah Demi Langkah Atau Kalau Biasa Yang Digambarkan Kalau Di Penulisan Proposal Skripsi Atau Proposal Sempro Seminal Proposal Langkah-langkah Yang Tertentu Lihat Diagram Alir Atau Flow Chart Itu adalah Langkah-langkah Misalnya Langkah pertama Mengumpulkan Studi Literatur Dulu Start Studi Literatur Kemudian Setelah Studi Literatur Lakukan Rancangan Atau Desain Lalu Yang Berikutnya Membuat Desain A Prototype A Desain Prototype B C Dan seterusnya Itu adalah Langkah-langkah Yang Bersifat Logis Sampai Sini Ada Diskusi Atau Ada Yang Ditanyakan Sebelum Masuk Slide Berikutnya Suaranya Bisa Jelas Terdengar Bisa Pak Lalu Di bagian Selanjutnya Adalah Paradigma Penelitian Jadi Paradigma Penelitian Ini Merupakan Rangka Berpengar Rangka Pikir Yang Menjelaskan Bagaimana Cara Pandang Peneliti Terhadap Fakta Dan Perlakuan Peneliti Terhadap Ilmu Atau Teori Ini 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 Merupakan Paradigma Penelitian Yang Dimaksud Paradigma Itu Kerangka Pikir Yang Menjelaskan Bagaimana Cara Pandang Peneliti Terhadap Fakta Dan Perlakuan Terhadap Ilmu Atau Teori Tipe Tipe Paradigma Untuk Paradigma Penelitian Ini Dibagi Dua Yang Pertama Ada Bagaimana Melihat Secara Kuantitatif Jadi Dilihat Secara Kuantitatif Lalu Yang Kedua Dilihat Secara Kualitatif Jadi Ada Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Kuantitatif Ini Selalu Berhubungan Dengan Angka Jadi Kuanti Kuanti Itu Angka Angka Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dan Negatif Min Satu Min Tiga Min 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 Lima Dan Seterusnya Atau Angka Hasilnya Itu Bisa Bisa Koma Satu Koma Dua Satu Koma Empat 2,8 4,7 Itu Merupakan Kuantitatif Atau Berupa Misalnya Hasil Negatif 4,8 5,7 Min Min 6 9 Kemudian Min 10 Dan Seterusnya Itu Kuantitatif Lalu Yang Kualitatif Berupa Bukan Berupa Angka Bisa Berupa Kalimat Atau Narasi Lalu Bisa Saja Berupa Gambar Kemudian Video Ini adalah Penjelasan Yang Dijelaskan Secara Paradigma Kualitatif Secara Umum Perbedaan antara Kuantitatif Dan Kualitatif Jadi ada Paradigma Kuanti Dan Paradigma Kualitatif Untuk Paradigma Kuantitatif Realistis Atau Realitas Bersifat Objek Dan Berdimensi Tunggal Kemudian Realitis Bersifat Subjek Dan Berdimensinya Bisa saja Banyak Lalu Peneliti Independent Terhadap Fakta Yang Diteliti Jadi Independent Itu Artinya Bebas Terhadap Merdeka Independensi Terhadap Fakta Yang Diteliti Jadi Dia Tidak Tergantung Terhadap Fakta Yang Diberikan Jadi Di bagian Ini Misalnya Faktanya Objeknya Apa Misalnya Tentang Baterai Katakanlah Misalnya Baterai Ini kan Kuantitatif Karena Objeknya Misalnya Baterai Berarti Dia langsung Ke Objek Tersebut Yang Dimaksud Dengan Independent Berarti Dia Si Penelitinya Itu Tidak Dipengaruhi Oleh Baterai Dalam Hal Memberikan Kesimpulan Misalnya Ketika Baterainya Diganti Menggunakan Material Litium Dengan Baterai Menggunakan Material Apa Nickel Nickel Cadmium Memberikan Kesimpulan Berbeda Tidak Sesuai Dengan Faktanya Nah Itu Di bagian Ini Peneliti Tersebut Tidak Independen Artinya Tidak Merdeka Jadi Dia Tidak Bisa Memberikan Kesimpulan Sesuai Dengan Kondisi Yang Sesungguhnya Lalu Untuk Paradigma Kualitatif Peneliti Berinteraksi Dengan Fakta Yang Diteliti Jadi Nah Untuk Kualitatif Untuk Kualitatif Ini Umumnya Berhubungan Dengan Apa Ya Riset Yang Bidang Sosial Sosial Humaniora Misalnya Mengamati Karakteristik Perilaku Masyarakat Di Kota Sebut A Atau Di Kota B Perilaku Keseharian Masyarakat Yang Tinggal Di Kota A Bagaimana Nah Itu adalah Si peneliti Harus Melakukan Interaksi Dengan Faktanya Faktanya Ya Berarti Dia Harus Apa Namanya Ber Komunikasi Atau Datang Langsung Ketempat Objek Penelitian Tersebut Di Kota A Atau Di Kota B Lalu Bagaimana Memberikan Conclusion Yang Tadi Ada Pendekatan Deduktif Nah Ini Ada Pendekatan Induktif Jadi Deduktif Dan Induktif Lalu Di Bagian Akhir Pengujian Dilakukan Dengan Analisis Kuantitatif Kemudian Kemudian Di Bagian Ini Analisis Secara Kualitatif Ini ada Kuantitatif Kalau Kuantitatif Nanti Analisanya Seperti Apa Misalnya Yang tadi Dilakukan Riset Adalah Tentang Baterai Berarti Melakukan Pengujian Karakteristik Baterai Tersebut Apa yang Diperoleh Datanya Berupa Angka Misalnya Dari Hasil Pengujian Baterai Yang Berbahan NI Nikel Nikel Cadmium Ini Mampu Bertahan Misalnya 5 5 Jam Nah 5 ini Adalah Kuantitasnya Atau Kuantitatif Jadi Itu Adalah Apa Kuantitatifnya Atau Berupa Angka Nanti Angka-angka Ini Bisa saja Dilakukan Atau Dianalisis Lagi Secara Statistik Misalnya Untuk Pengujian Pertama 5 Jam Kemudian Untuk Pengujian Kedua Didapat 4,9 Jam Lalu Pengujian Ketiga Ternyata 5,1 Jam Kempat Lalu Misalnya Ini Pengujian Berikutnya 4,7 Jam Nah Disini Banyak Angka Yang diperoleh Ada 5 4,9 Kemudian 5,1 Dan 4,7 Lalu Apa yang Dilakukan Untuk Memberikan Kesimpulan Tersebut Dia Dilakukan Adalah Di Apa Di Uji Secara Statistik Berapa Rata-rata Baterai Tersebut Ketika Dilakukan Pengujian Nah Rata-rata Itulah Yang Didapatkan Nanti Nilainya Berupa Kuantitatif Lagi Jadi Berupa Angka Rata-rata Dari Keempat Pengujian Tersebut Misalnya Pengujian Pertama Pengujian Kedua Pengujian Ketiga Dan Pengujian Keempat Jadi Bisa Kalau Dirata-ratakan 5 Ditambah 4,9 Ditambah 5,1 Ditambah 4,7 Lalu Dibagi Dengan Banyaknya Percobaan Jadi Banyaknya Percobaannya Ada 4 kali Nah Ini adalah Merupakan Rata-rata Dari Hasil Pengujian Tersebut Data Data Diperoleh Berupa Data Kuantitatif Berupa Angka Lalu bagaimana Dengan Yang Kualitatif Kualitatif Ini Berupa Kalimat Atau Berupa Narasi Atau Berupa Video Atau Foto-foto Jadi Nanti Misalnya Melakukan Pengujian Atau Melakukan Interaksi Dikatakanlah Tadi Misalnya Di Kota A Atau Di Daerah Tertentu Bagaimana Perilaku Kehidupan Manusia Yang Ada Di Kota A Tersebut Narasi Yang Dijelaskan Berupa Penjelasan Secara Kualitatif Lalu Yang Bagian Berikutnya Ialah Klasifikasi Penelitian Untuk Klasifikasi Penelitian Penelitian Yang Didasarkan Pada Sifat Dan Jenis Data Terdiri Dari Penelitian Yang Diperoleh Dari Opini Opini Itu Pendapat Pendapat Orang Atau Pendapat Ahli Di bidang Tertentu Opini Atau Pengalamannya Atau Argumennya Penelitian Empiris Penelitian Yang Dilakukan Atau Didasarkan Dari Pengalaman Yang Melakukan Riset Tersebut Empirical Atau Empiris Atau Kajian Secara Eksperimen Percobaan Dan Penelitian Berupa Arsip Arsip Ini Hasil-hasil Penelitian Yang Didapatkan Dari Data-data Sebelumnya Jadi Data-data Dokumen-dokumen Atau Arsip Manual Atau Arsip Digital Kemudian Bisa Juga Didapat Dari Data-data Yang Sudah Ada Pada Penelitian Sebelumnya Untuk Penelitian Opini Merupakan Penelitian Terhadap Fakta Berupa Opini Atau Pendapat Orang Lain Responden Secara Individu Bisa Diberikan Secara Individual Atau Secara Kelompok Responden Secara Individu Atau Kelompok Ini Adalah Penelitian Opini Atau Pendapat Lalu Penelitian Empiris Untuk Empiris Merupakan Penelitian Terhadap Fakta Yang Diperoleh Berdasarkan Observasi Atau Pengalaman Pengalaman Itu Ya Bisa Diperoleh Dari Pengalaman Di Laboratorium Di Dalam Lab Atau Pengalaman Yang Didapatkan Dari Tempat Tertentu Misalnya Di Lapangan Atau Di Bukan Tengah Lapangan Maksudnya Di Objek Apa Yang Dilakukan Riset Tersebut Atau Pengalaman Aktualnya Itu Adalah Pengalaman Yang Diperoleh Berdasarkan Observasi Lalu Penelitian Arsip Penelitian Terhadap Fakta Yang Tertulis Dokumen Atau Berupa Arsip Yang Sudah Didapatkan Dari Data-data Sebelumnya Ini Ada Klasifikasi Dari Penelitian Tersebut Penelitian Secara Opini Empiris Atau Arsip Nah Kalau Di bidang Exakta Atau Di bidang Engineering Atau Bidang Teknik Kita Lebih Banyak Melakukan Riset Itu Di Bagian Ini Berupa Penelitian Secara Empiris Empirical Merupakan Penelitian Terhadap Fakta Yang Diperoleh Berdasarkan Hasil Observasi Atau Pengalaman Ini Banyak Dilakukan Di Teknik Atau Di bidang Engineering Teknik Mesin Teknik Elektro Teknik Perkapalan Atau Teknik Industri Ya Umumnya Penelitiannya Itu Berdasarkan Penelitian Empiris Oke Sampai sini Ada Diskusi Atau Ada Yang Ditanyakan есь arc K Bas K Av Ka Sampai Ya, untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Bisa Pak, jelas terdengar. Ya, jadi di bagian berikutnya, kalau tidak ada saya akan melanjutkan lagi ke slide powerpoint-nya. Nah, penelitian pada dasarnya merupakan penyaluran hasrat ingin tahu atau keingin tahuan dari yang namanya human atau manusia dalam tarap keilmuan. Jadi, bisa dikatakan riset itu tidak akan pernah berhenti. Jadi, kalau misalnya Anda memperhatikan atau melihat teori yang sangat dulu sekali, misalnya fisika klasik, ada fisika modern, terus ada fisika sekarang ini, ada fisika kuantum. Misalnya fisika klasik itu diawali dari teori mengenai gravitasi, gaya gravitasi. Jadi, setiap benda atau apapun misalnya yang berat jenisnya lebih kecil dari, atau lebih besar ya, bukan lebih kecil ya, lebih besar dari udara, pasti akan jatuh ke permukaan tanah. Misalnya kita melempar batu ke atas setinggi misalnya 5 meter batu, dilempar 5 meter ke atas permukaan tanah, maka batu tersebut akan jatuh ke bawah. Itu merupakan teori klasik atau teori yang lama dari hukum Newton mengenai gaya gravitasi. Hal tersebut terus berkembang dari awalnya teori gravitasi, hukum Newton diterapkan misalnya untuk merancang pesawat terbang. Bagaimana pesawat tersebut bisa melayang ke udara? Nah, sedangkan ada gaya gravitasi tadi, kan ada gaya gravitasi, jadi setiap benda yang ada di permukaan bumi yang masih dipengaruhi gaya gravitasi pasti akan jatuh ke bawah. Tetapi, kenapa pesawat tersebut bisa terbang di atas permukaan bumi? Nah, itu merupakan hasil bagian ini. Jadi, rasa ingin tahu manusia yang awalnya berasal dari teori gravitasi, mencoba ingin tahu bagaimana bisa melayang ke udara atau melayang ke ruang angkasa dan seterusnya, itu merupakan bagian dari riset yang dikembangkan terus sampai selanjutnya. Nah, di bagian ini ada, itu tadi merupakan ilustrasi atau gambaran, rasa ingin tahu. Lalu, di bagian berikutnya adalah penelitian ini berpikir ilmiah bersifat skiptis, analitis, dan kritis. Nah, ini SSS semua. Skiptis, analitis, dan kritis. Jadi, ada tiga poin berpikir ilmiah, sifatnya itu ada skiptis, analitis, dan kritis. Lalu, apa yang dimaksud dengan skiptis? Untuk skiptis ini selalu menanyakan bukti. Jadi, misalnya seperti yang tadi, sebelum ditemukan teori, orang sebelum menemukan pesawat terbang, orang tidak percaya. Misalnya, ini misalnya kita hidup di jamannya Newton, fisika klasik. Orang tidak percaya, misalnya ada orang yang bisa terbang ke udara dengan ketinggian, misalnya katakanlah sampai seribu meter atau satu kilo. Itu tidak percaya. Tetapi, setelah ditemukannya pesawat terbang atau helikopter atau hal-hal yang bisa melayang di udara, maka hal tersebut bisa terbukti. Nah, ini yang dimaksud dengan berpikir skiptis. Jadi, buktinya apa? Jadi, berpikir skiptis, jadi selalu menanyakan bukti. Misalkan ketika ada statement yang menyatakan, percayakah Anda, ada orang yang bisa melayang pada ketinggian, misalnya seribu meter di atas permukaan tanah. Tetapi, statement ini dinyatakan atau diceritakan pada jaman misalnya Newton, fisika klasik. Pada saat itu misalnya belum ditemukan pesawat terbang. Yang mendengarnya pasti akan bertanya atau menanyakan apakah hal itu bisa terjadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan berpikir skiptis. Jadi, melihat terlebih dahulu apakah ada bukti atau ada fakta. Jika ada fakta atau ada bukti yang mendukung setiap pernyataan tersebut, maka hal tersebut bisa diterima dalam hal berpikir secara ilmiah. Itu yang dimaksud dengan berpikir secara skiptis, selalu berpikir analisis, selalu melakukan analisis terhadap setiap pernyataan atau persoalan. Jadi, ada pernyataan, itu misalnya ada statement atau conclusion atau persimpulan, itu selalu dianalisis. Jadi, dengan kata lain, tidak langsung mudah menerima suatu statement atau pernyataan tersebut dengan misalnya 100% langsung menerima bahwa hal itu benar. Nah, perlu dilakukan analisis. Nah, lalu bagaimana melakukan analisisnya? Ya, dilihat bukti-bukti yang ada, fakta yang mendukung, atau data-data yang bisa menjelaskan hal tersebut, kemudian teori-teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Nah, ini adalah bagian poin dari berpikir secara analitis. Lalu bagaimana yang berikutnya, berpikir kritis, selalu mendasarkan pikiran dan pendapat pada logika. Logika, ya. Jadi, pada logika, pada hal yang masuk akal, logika, ya. Jadi, bisa dijelaskan secara logika, dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Berpikir kritis, selalu mendasarkan pikiran dan pendapat pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Itu merupakan hal yang dimaksud dengan berpikir secara kritis. Nah, ini merupakan tiga poin utama, ya, pada saat, melakukan penelitian, karena di bagian akhir nanti kan akan mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Poin penting ini yang harus dilakukan, ya, berpikir skriptis. Jadi, selalu menanyakan apakah ada bukti atau fakta-fakta yang mendukung untuk riset yang dikerjakan tersebut atau penelitian yang akan dilakukan tersebut, lalu berpikir secara analisis, analitis ya, selalu melakukan analisis terhadap setiap pertanyaan, permasalahan atau persoalan, berpikir kritis, ini juga perlu dilakukan untuk memberikan kesimpulan di bagian akhir dari hasil penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya, kriteria penelitian ilmiah. Yang pertama, menyatakan tujuan. Jadi, penelitian ini harus ada tujuan. Tujuan, jadi tujuan dengan jelas. Jadi, kriteria penelitian yang pertama harus ada tujuan. Tujuannya apa? bertujuan dan bisa dinarasikan atau dijelaskan dengan jelas tujuannya untuk apa. Misalnya, melakukan. Misalnya, kata kunci, misalkan kita kembali lagi ke baterai. Nah, ini risetnya tentang baterai. Tujuannya apa? Melakukan riset menggunakan baterai. Jadi, harus tahu terlebih dahulu bertujuannya apa. Terus, dan bisa dijelaskan tujuannya. Jadi, kalau misalnya melakukan riset baterai ini karena misalnya hanya iseng-iseng saja atau riset ini ya daripada nganggur, tidak ada kerjaan, saya coba melakukan riset tentang baterai. Nah, itu artinya tujuannya belum jelas mau ngapain. Masa tujuannya hanya iseng-iseng atau mengisi waktu luang. Nah, itu penjelasan yang kurang relevan dengan penelitian yang mau dikerjakan tersebut. Nah, jadi pada saat melakukan penelitian tentang hal tersebut, ya harus ditentukan lebih utama tujuannya dengan jelas. Setelah menentukan tujuan dengan jelas, lalu yang kemudian menggunakan teori yang relevan atau teori yang mendukung teori tersebut menggunakan landasan teori dan metode pengujian data yang relevan. Nah, ini ada kata relevan. Jadi, bagaimana melakukan pengujian terhadap data yang diperoleh atau objek yang diperoleh tersebut. Misalnya, kalau objeknya adalah melakukan riset tentang baterai, berarti harus dijelaskan hal yang relevan dalam hal pengujiannya. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis ini bisa diartikan bukan sebagai kesimpulan yang final. Jadi, hipo sesuai dengan namanya hipotesis bukan merupakan kesimpulannya yang final. Jadi, masih berupa prediksi atau perkiraan. Jadi, setelah mendapatkan data, jadi diperkirakan atau diduga atau dimungkinkan hasilnya seperti apa. Itu adalah hipotesis yang diberikan pada saat mengeluarkan atau mendapatkan hasil penelitian yang diperoleh tersebut. Lalu, yang keempat, penelitian ini harus bisa dibuktikan. Bagaimana bisa membuktikan hasilnya? Jadi, harus bisa dilakukan pengujian secara pengulangan atau pengujian yang diulang. Jadi, misalnya mengenai baterai. Kata kuncinya, misalnya objek yang direset adalah baterai. Jadi, yang dilakukan, baterai ini harus diuji lagi. Misalnya, dari hasil percobaan, baterai ini mampu menyimpan misalnya menyimpan listrik dengan kemampuan misalnya daya tampungnya itu atau kemampuannya itu lima jam dia bisa menyimpan. Misalkan ya, tapi setelah dilakukan pengujian lagi atau diuji lagi, ternyata mengalami perbedaan yang sangat jauh. Yang awalnya lima jam, kenapa bisa menyimpan hanya dalam waktu lima detik? Nah, ini yang kemampuan inilah yang perlu dilakukan pengujian ulang. yang misalnya 5H berubah menjadi 5S artinya lima detik ya, lima second, five second atau lima jam. Sehingga perlu dilakukan pembuktian. Nah, di bagian ini penelitian itu bisa dibuktikan misalnya dari hasil kesimpulan ternyata baterai ini rata-rata bisa menyimpan dalam waktu katakanlah lima jam. Tetapi setelah dipergunakan baterainya dia menyimpan daya listrik selama lima detik. Setelah lewat dari lima detik ternyata baterai tersebut tidak menyimpan lagi daya listrik. ini yang perlu dilakukan. penelitian ini dikatakan memiliki kriteria jika bisa dilakukan pengujian secara berulang dan hasilnya yang diperoleh tidak terlalu jauh antara hasil pengujian-pengujian yang dilakukan tersebut. Lalu ini bagian akhir tujuan dari penelitian ya bisa memberikan konklusion atau kesimpulan final. Ini hipotesis ini kesimpulan sementara atau sementara atau dugaan sementara lalu setelah dilakukan pengujian yang berulang sampai berapa kali eksperimen 10 kali atau bahkan sampai 100 kali pengujian eksperimen lalu di bagian akhir tujuannya adalah bisa memberikan kesimpulan memberikan kesimpulan secara objektif. Ya oke sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan. Lalu yang berikutnya melaporkan data secara simpel jadi data-data tersebut ya yang kita peroleh atau kita dapatkan datanya bisa disajikan yang dimaksud dengan secara simpel ini ditampilkan dalam tampilan misalnya satu lembar kertas tapi bisa memberikan informasi menyeluruh terhadap hasil pengujian seperti apa misalnya ditampilkan dalam bentuk grafik ini ada grafik ada hubungan sumbu Y dan sumbu X misalkan Y ini untuk X ini adalah time atau waktu ya waktu sedangkan ini kemampuan atau atau misalnya kemampuan dari baterai tersebut misalnya kalau kemampuan apa daya simpannya kemampuannya kemampuan dari baterai nah bagaimana memberikan informasinya misalkan ini pengujiannya dilakukan selama berulang-ulang jadi ada pengujian pertama pengujian kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh dan seterusnya jadi dengan menggunakan grafik ini bisa menjelaskan data yang diperoleh untuk pengujian satu untuk pengujian kedua ketiga keempat kelima enam tujuh dan seterusnya itu bisa dijelaskan dengan ini lebih simpel misalnya dari grafik yang diperoleh misalnya grafik ini ternyata grafiknya seperti ini atau grafiknya tidak mengalami penurunan tapi misalnya kecenderungan masih stabil nah itu adalah data dari hasil pengujian yang di report atau dilaporkan ya di data tersebut secara simpel lalu yang ketujuh ada temuan penelitian dapat digeneralisasikan nah ini kembali lagi ke teori tadi ada induktif ada teori deduktif jadi temuan ini bisa di berikan kesimpulan dengan cara metode seperti apa yang digunakan apakah menggunakan induksi atau deduksi ya oke sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan kemudian 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 sampai